Kita akan lanjutkan dengan sesi kedua, paparan dari Mosnyur Pit. Nanti akan di, sambil di tengah-tengahnya tentu ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab. Lalu nanti ada sesi khusus lagi mengenai pertanyaan-pertanyaan. Ada banyak, jadi jangan khawatir, masih banyak yang bisa dijawab. Terima kasih. Terima kasih. Jadi, sebenarnya sesi kedua dimulai dengan memberikan penjelasan mengenai persoalan-persoalan besar yang biasanya ditanyakan. Tapi mengingat pertanyaannya begitu melimpah, apakah tidak baik langsung saja saya jawab sehingga apa yang ditanyakan langsung dijawab. Bisa ya? Tapi ya, ya sudah. Silakan sambil minum dan makan, kita mulai dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya terima. Mengapa gereja bisa sampai terpecah menjadi protestan, ortodoks, dan lain-lain? Sudah saya terangkan pada awal beberapa alasannya. Tetapi yang ditanyakan di sini, pemicunya. Apakah hanya karena penjualan surat pengampunan dosa? Nah, ini yang sering disebarluaskan. Dan tidak benar. Gereja Katolik tidak pernah menjual pengampunan dosa Seperti yang dikira oleh orang-orang luar. Tidak. Begini loh. Bagi gereja Katolik, dosa itu adalah kesalahan melawan Tuhan. Jelas ya? Melanggar hukum Tuhan. Itu namanya kesalahan. Kalau orang menyesal, lalu minta ampun kepada Tuhan, kesalahannya dimaafkan. Iya ya, kesalahannya dimaafkan. Sekarang saya mau tanya. Orang tua yang baik, anaknya berbuat salah. Terus nakal, terus nakal. Lalu dihukum. Kenapa orang tua menghukum anak gitu? Apakah orang tua tidak sayang sama anak? Tidak. Kalau seorang anak itu berbuat salah terus, orang tua yang baik akan menghukum. Hukumannya itu bersifat mendidik supaya anak ini jadi anak baik. Betul tidak? Tuhan juga begitu. Kita berdosa, minta ampun. Dosanya diampuni. Tetapi jiwa kita masih lemah. Jiwa kita masih cacat, maka perlu diperbaiki. Nah, cara memperbaiki hukumannya itu macam-macam. Kadang disuruh berdoa rosario. Kadang disuruh puasa. Zaman dulu lebih hebat lagi. Disuruh jiara ke Yerusalem, jalan kaki. Bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun baru balik itu. Untuk orang yang berdosa besar itu, jiara ke Yerusalem sana. Tetapi juga dengan cara menyumbang gereja. Jadi yang diminta itu bukan sumbangan supaya dosanya diampuni. Bukan. Dosanya sudah diampuni dulu karena bertobat. Sebagai semacam hukuman, sebagai usaha untuk jiwanya itu makin baik. Gereja dulu meminta kamu menyisihkan sedikit uangmu untuk pembangunan gereja. Tapi disalahpahami. Dikira gereja itu mengatakan, kamu berdosa. Sini, beri saya 50 juta, dosamu dihapus. Tidak. Tidak bisa dosa diampuni dengan menyumbang 1 miliar pun tidak bisa. Dosa hanya bisa diampuni oleh Tuhan kalau kita menyesal. Nah, sesudah mengaku dosa kita disuruh apa? Antara lain, kalau perlu memang disuruh menyisihkan sedikit uang kita untuk amal. Untuk pembangunan gereja. Jadi tidak benar ini ya, perpecahan gereja karena penjualan surat pengampunan dosa. Tidak ada surat pengampunan dosa. Yang ada adalah penitensinya. Pengobatan dengan tenaga dalam dan media telur dilarang. Jangan aneh-aneh lah. Tidak jelas dari mana kuasanya. Kalau sembuh-sembuh, tapi kalau itu dari kuasa kegelapan, nah bagaimana? Nanti kalau saya mengalami kesulitan, baru sibuk minta pelepasan dari kuasa kejahatan. Kalau kita membuka jiwa kita untuk kuasa-kuasa seperti itu, maka kuasa-kuasa itu akan masuk. Mohon dijelaskan bagian dari doa koronka. Bapak yang kekal, ku persembahkan kepadamu tubuh dan darah, jiwa dan kealan putramu yang terkasih. Tuhan kami Yesus Kristus sebagai pendamai untuk dosa kami dan dosa seluruh dunia. Apa maksudnya? Jelas, sederhana. Minta ampun kepada Tuhan, demi Yesus yang mati disalib. Titik. Hanya itu maksudnya. Kita mengandalkan kasih Yesus yang telah wafat disalib untuk mendamaikan dunia dengan Allah. Itu maksudnya. Ini tidak ada penyanyi disini ya. Takutnya itu mau nyanyi teman saya ini. Mau nyanyi Dhani. Tapi dia bukan orang katolik. Sebenarnya saya mau nyanyi. Pada saat masuk gereja, kita berlutut ke arah altar atau tabernakal. Jika ke arah altar, mengapa? Disitu ada Yesus. Iya enak? Bagi orang katolik itu Yesus. Kalau tidak ada Yesusnya, tidak usah berlutut. Ya jelas sekali. Lampunya kalau tidak menyala, berarti tidak ada Yesus. Siapa yang menulis kitab kejadian? Bagaimana manusia tahu bahwa Tuhan, bagaimana cara Tuhan menciptakan dunia? Ya ini agak sulit ya. Menerangkannya agak sulit. Tidak ada orang yang tahu siapa yang menulis kitab kejadian. Satu. Kita tidak pernah tahu berapa orang yang menulis. Tidak pernah tahu. Yang jelas, kitab kejadian itu minimal ada empat kelompok penulis dari zaman yang berbeda-beda. Bayangkan. Maka jangan tanya saya siapa yang menulis. Tidak mungkin. Itu kumpulan dari macam-macam tulisan yang ditulis oleh berbagai kelompok. Jadi tidak bisa disebut si A atau si B seperti sekarang. Maka bagaimana tahu cara Tuhan menciptakan dunia? Ini bisa melemahkan iman kalau tidak hati-hati. Saya mau tanya. Kalau ada guru agama. Mana lebih dulu diciptakan? Jangan telur dengan ayam itu kita kata kuno itu. Kuno ya. Bukan, bukan. Tumbuh-tumbuhan dan hewan atau manusia? Mana lebih dulu? Ada yang jawab manusia. Ada yang jawab tumbuh-tumbuhan. Mana yang benar? Tua-duanya benar. Loh kok bisa? Gini. Dalam kitab kejadian. Pasal satu dan pasal dua. Ada dua cerita yang berbeda. Yang satu ceritanya. Manusia diciptakan pada hari terakhir. Pada hari ke-6. Sebagai puncak ciptaan. Masih ingat itu? Manusia itu makhluk tertinggi. Di Indonesia, kalau kita memberi sambutan, urutannya bagaimana? Uskup dulu, lalu ketua lingkungan. Bagaimana? Ketua lingkungan dulu baru uskup. Begitu. Padahal umumnya begitu ya. Dari yang rendah dulu sampai yang tinggi. Tapi Nunzio seorang Itali. Dia mengatakan tidak, saya dulu. Nah, beda budaya ya, beda urutan ya enggak. Maka kita tanya saja. Kalau dia mau lebih dulu, silakan. Ada kelompok yang menganggap yang terpenting harus terakhir. Dalam kitab kejadian pasal 1, manusia itu digambarkan sebagai makhluk yang paling mulia. Maka diciptakan paling akhir sebagai gong. Sebagai puncak. Tapi tidak lama kemudian masuk pasal 2, mulai lagi kisah penciptaan. Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah. Setelah itu baru diciptakan taman Eden. Jadi manusia ada dulu. Ketika manusia merasa seorang diri, baru diciptakan hewan-hewan. Betul enggak? Adam kesepian. Lalu kata Tuhan, tidak baik manusia seorang diri. Maka Tuhan membentuk binatang-binatang dan diberikan kepada Adam. Ternyata Adam tidak menemukan teman sepadan dengannya. Maka Tuhan membuat Adam tertidur. Mengambil tulang rusuk. Membentuk perempuan dan dia menjadi teman yang sepadan, setara. Sekarang pertanyaannya, hewan dengan manusia dulu mana? Dulu manusia. Padahal menurut cerita pertama, dulu hewan, baru manusia. Dua-duanya benar karena dari zaman yang berbeda, dari kelompok yang latar belakangnya berbeda. Kelompok kedua menggambarkan manusia itu sebagai raja. Manusia diciptakan dulu, baru hewan-hewan diciptakan untuk melayani manusia. Pada akhirnya, dua cerita yang kelihatannya bertolak belakang, sebenarnya mau mengajarkan hal yang sama. Yaitu manusia itu makhluk paling mulia. Saya kira cukup jelas ya, saya tidak perlu menerangkan lebih lanjut cara Tuhan menciptakan dunia. Kita terima itu dari kitab suci yang ditulis oleh banyak orang untuk waktu yang amat panjang. Tidak mungkin kita menentukan siapa persisnya. Mana yang lebih baik, baptis bayi atau dewasa setelah dia bisa mengambil keputusan? Saya tanya kepada yang bernyata ini, Anda punya anak, tunggu dulu sampai dia besar baru diajar, eh jangan mencuri. Tunggu dulu biar dia memutuskan sendiri. Atau dari kecil diberitahu, jangan mencuri. Saya mau tanya. Dari kecil sudah diberitahu, jangan mencuri. Sama dengan memberikan iman yang benar. Orang tua memberikan yang terbaik kepada anak. Kalau orang tua yakin agamanya itu baik, apakah perlu ditunda sampai dia umur 18 tahun, lalu biar dia pilih sendiri? Seringkali sudah terlambat. Kita memberi anak kebebasan oke, tapi tidak mungkin memberi kebebasan. Karena kita dari kecil memberi dia makan apa yang kita beri. Kita memberi pakaian apa yang kita beri. Mana kita menunggu anak itu pilih sendiri. Orang tua punya hak untuk memberi yang menurut dia terbaik untuk anaknya. Tanpa kompromi. Terima dulu. Nanti kalau kamu besar, tidak mau pakai pakaian, terserah. Tapi sekarang kamu anak mama, kamu tunduk sama mama. Kan begitu biasanya. Termasuk dalam hal mengajarkan yang baik atau yang jahat. Dari kecil orang tua sudah mengatakan, kamu harus begini, harus begitu. Setelah besar dia mau pilih yang lain, itu urusan dia dengan Tuhan. Tapi saya yakin orang tua tidak melanggar hak asasi anak. Karena memang orang tua punya keyakinan memberi yang terbaik kepada anaknya. Tidak perlu meminta persetujuan. Termasuk dalam iman, anak bayi belum bisa diajak omong, sudah dibaptis. Karena kita yakin, pembaptisan perlu. Kalau ditunggu besar, kalau mati, bagaimana? Ya kalau kita tahu anak kita tidak mati sampai umur 18. Kalau masih umur setahun, sudah mati. Belum dibaptis. Padahal kita yakin, dia harus ikut Yesus. Maka orang tua memberi yang terbaik dulu, terserah nantinya. Saya serius, mungkin 5 menit, 10 menit lagi, kalau ada yang mau nyanyi, boleh ya, supaya tidak bosan. Karena di tempat lain, selalu ada singers gitu ya. Setelah satu jam, nyanyi gitu lalu. Saya takutnya berat ini. Ya. Oke. Kalau saya sudah biasa, tidak capek. Ya ini pertanyaan. Ada penyanyi. Oke. 5 menit lagi, tolong ngajak nyanyi dua lagu gitu, untuk selingan. Sejauh mana kita boleh terlibat dalam kegiatan saudara kita dari gereja lain. Ya ini pertemuan ekumenis. Gereja hanya mengatakan, jangan terlalu sering, ikut dalam ibadah gereja lain, karena itu berbeda ritus. Sekali-sekali bolehlah. Tapi kalau hanya semacam pendalaman iman bersama, masih mending. Mendengarkan firman bersama, masih mending. Tapi kalau ibadah, ibadah sungguh, itu sebaiknya tidak. Apalagi kalau yang katolik, belum mengerti ajaran katolik, terlalu sering ikut ibadah, atau pendalaman iman, di gereja lain, ya lalu dia terpengaruh oleh gereja. Terima kasih telah menonton!